Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera untuk kita semua Halo teman-teman para sahabat petani pisang dimanapun berada Berjumpa kembali dalam channel Sembut Hitam Semoga kita semua tentunya selalu dalam lindungan Allah SWT Selalu diberikan kesehatan dan juga selalu diberikan kemudahan Baik itu kemudahan rezeki maupun kemudahan dalam menjalankan setiap aktivitas kita sehari-hari Amin, 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 ya Rabbul Alamin Oke teman-teman dalam kesempatan video kali ini Saya akan berbagi informasi Tentunya informasi yang sangat menarik dan juga sangat bermanfaat Bagi teman-teman semua para sahabat petani pisang Kali ini saya akan menjelaskan jenis-jenis pisang yang tergabung Atau termasuk dalam kelompok jenis pisang tanduk teman-teman Misalnya seperti pisang biar, pisang agung, pisang kapas, pisang candi dan juga pisang rajanangka teman-teman Nah akan tetapi dalam video kali ini yang akan saya jelaskan yaitu ciri-ciri daripada pisang agung Seperti yang nampak di depan saya ini Ini adalah pisang agung ya teman-teman Seperti ini Dan kebetulan ini ada dua pohon Dan dua-duanya ini sekarang lagi berbuah teman-teman Nah untuk yang pertama kita mulai dari bentuk pohonnya ya teman-teman Jadi pisang agung seperti ini teman-teman bentuknya Untuk tinggi batangnya ini kurang lebih antara dua setengah meter sampai tiga meter teman-teman Di samping itu juga pohon pisang agung berwarna hijau kemerah-merahan seperti ini teman-teman Jadi dia hijau tapi kemerah-merahan Kemudian apabila masih tunas pisang agung ini seperti ini teman-teman Bentuk atau warna daunnya Dia ada corak merahnya seperti ini Jadi apabila teman-teman yang berminat ingin membeli bibit pisang agung Teman-teman harus perhatikan warna daunnya ya teman-teman Jadi warna daunnya seperti ini Dia ada warna corak merahnya teman-teman Agar teman-teman tidak keliru ataupun tidak tertipu ya Nah kemudian untuk daunnya seperti ini teman-teman Dia daunnya kurang lebih panjangnya antara 1,90 cm sampai 2 meter teman-teman Nah untuk kelebarannya dia tidak terlalu lebar untuk daunnya Cenderung pipi dan juga untuk tangkai daunnya Dia ada corak merahnya seperti ini ya teman-teman Nah ini seperti ini teman-teman tangkainya Kemudian untuk buahnya sendiri Pisang agung itu teman-teman Kebanyakan Dia itu hanya berbuah Sebanyak 2 sisir ya teman-teman Hanya 2 sisir teman-teman seperti ini Dan masing-masing sisirnya antara 4 buah sampai 10 buah teman-teman Itu dalam satu sisirnya Dan seperti ini Ini hampir mirip pisang biar umumnya ya teman-teman Nah cuman yang membedakan Dia kalau sudah mulai tua Dia akan sedikit memanjang dan juga tidak terlalu Ini teman-teman Melengkung atau membengkok Dan untuk bentuk buahnya Dia membulat Tidak gepeng Beda ya sama pisang biar yang kebanyakan orang-orang tahu Atau pisang tanduk yang lainnya Itu rata-rata bisa 3-5 sisir teman-teman Kalau pisang agung hanya 2 sisir ya teman-teman Kemudian untuk warnanya sendiri Dia warnanya hijau ke putih-putihan teman-teman Untuk buahnya Begitu pula waktu dia matang Dia juga hijau ke kuning-kuningan Jadi tidak bisa langsung kuning seperti pisang tanduk lainnya teman-teman Kemudian untuk corak warnanya Dia ini teman-teman Bersih Beda sama pisang tanduk lainnya Kalau pisang tanduk lainnya kan Dia ada corak hitam-hitam atau bintik-bintik hitam ya teman-teman Jadi seperti ini Gambarannya teman-teman Ini pisang agung ya teman-teman Untuk pisang agung sendiri ini Habitat atau persebarannya ini di daerah lumacang ya teman-teman Khususnya dataran tinggi teman-teman Jadi apabila kita tanam di dataran tinggi Akan lebih bagus hasilnya Kemudian untuk tekstur daging buahnya sendiri Dia itu warnanya putih ke kuning-kuningan teman-teman Untuk teksturnya juga dia tidak lembek atau kenyal orang bilang itu Kemudian pisang ini juga kelebihannya tahan lama teman-teman Tidak mudah busuk seperti pisang lainnya Ini kita simpan hingga 3 minggu bahkan 1 bulan ini Masih bagus teman-teman Dan juga untuk pisang agung ini Paling enak kita olah teman-teman Cara konsumsinya Jadi memang pisang agung ini kan pisang tanduk Sedangkan semua jenis pisang tanduk termasuk pisang olahnya teman-teman Harus kita olah terlebih dahulu Entah itu kita bikin keripik pisang goreng maupun kita bikin sele angsele maupun puding ya teman-teman Kemudian ada hal yang menarik dan juga unik teman-teman dari pisang agung ini Jadi apabila pohon indukan belum kita panen Dia anakan atau tunas barunya tidak akan besar teman-teman Tidak akan tinggi-tinggi Jadi bertahan ukuran segini teman-teman Dan karakternya pisang tanduk ini memiliki anakan cukup banyak Sama seperti pisang raja anak kaya teman-teman Untuk harganya sendiri Di wilayah saya di daerah Jawa Timuran ini teman-teman Khususnya wilayah Surabaya dan sekitarnya Apabila teman-teman membeli ini di toko online Atau online shop Ini rata-rata harganya per bijinya Antara 4.000 sampai 7.000 rupiah teman-teman Itu per bijinya Mungkin kalau harga dari petani dibawa itu teman-teman Kalau kita beli mungkin dengan harga 4.000 Kalau kita jual bisa jadi 2.000 teman-teman Jadi kurang lebih separunya lah Oke teman-teman cukup sekian dulu Penjelasan dari saya Seputar ciri-ciri pisang agung Yang dapat saya bagikan ke teman-teman semuanya Semoga dapat bermanfaat Dan dapat menjadi edukasi bagi kita semua Dukung selalu channel semut hitam ini Dengan cara like, komen, subscribe, serta share Dan jangan lupa untuk selalu nyalakan Tombol lonceng notifikasinya Agar teman-teman semua tidak ketinggalan Video-video terbaru dari channel ini Sekian dan terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam petani pisang Indonesia